Kasus Subang diungkit lagi, saksi kunci kaget diam-diam ada yang mengamuk. Penyelidikan kembali kasus Subang yang sempat buntu selama nyaris dua tahun memantik kekesalan di hati seseorang. Di tengah gencarnya pihak kepolisian memeriksa belasan saksi kasus pembunuhan ibu dan anak, Tuti dan Amalia, ada sosok yang mengamuk. Sosok tersebut rupanya kesal karena yayasan yang dikelola korban pembunuhan semasa hidup kembali diusik. Seperti diketahui, almarhum Tuti adalah pemilik yayasan bina prestasi nasional. Tak sendirian, yayasan pendidikan itu dikelola Tuti bersama sang suami, Yosef. Terkait yayasan tersebut, pihak kepolisian yakni Polda Jabar dan Polsek Jalan Cagak kembali menyelidikinya. Al tersebut diungkap salah seorang saksi kunci yang baru-baru ini diperiksa pihak kepolisian, Deddy. Deddy merupakan mantan pegawai yayasan bina prestasi yang juga pernah bertindak sebagai bendahara. Cerita tersebut disampaikan Deddy kepada seorang wanita yang dikenalnya yang juga fokus mengusut kasus Subang. Ikut curhat ke Deddy, wanita yang tadi sebutkan namanya itu membongkar sebuah insiden. Saat ia membahas soal polemik yayasan ke seseorang yang dikenalnya, orang tersebut langsung mengamuk. Diungkap sang wanita, sosok yang mengamuk tersebut adalah saksi yang pernah diperiksa atas kasus Subang. Waktu saya membahas tentang yayasan itu ada yang marah, ngamuknya luar biasa dan saya menyimpan rekaman amukan dahsyat dari seorang anak ke bapaknya, itu mengeluarkan kata-kata kotor. Pak Deddy tahukan, tanya sang wanita. Terima kasih telah menonton!